Pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2 ACP 201, Bundaran HI Harmoni, serta pengerjaan stasiun MRT Monas dan Tamrin berdampak pada pengalihan arus lalu lintas. Mulai hari ini hingga Jumat 18 Juni 2021 mendatang ada pengalihan arus lalu lintas dan berikut laporannya. Pemirsa sehubungan dengan pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2 ACP 201, Bundaran HI Harmoni, termasuk pengerjaan stasiun MRT Tamrin dan juga Monas, maka mulai besok 6 Juni hingga tanggal 18 Juni 2021 akan mulai diperlakukan pengalihan arus lalu lintas. Dan untuk besok sendiri pengalihan lalu lintas tahap 1 hingga 5 ini, yang pertama adalah di Jalan Ema Tamrin, sisi barat yang mengarah ke kota. Ini dimulai di depan gedung Lipot Tamrin hingga Menara Topas kembali menjadi 4 lajur kendaraan reguler dan juga 1 lajur Transjakarta. Kemudian di Jalan Ema Tamrin yang mengarah ke Blok M di sisi timur di depan kedutaan Perancis, ini akan dibagi menjadi 2, yaitu sisi timur konstruksi dan juga sisi barat konstruksi. Untuk di sisi timur ini menjadi 1 lajur kendaraan reguler, sedangkan untuk di sisi barat menjadi 2 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur Transjakarta. Kemudian di jalur MH Tamrin sisi barat yang mengarah ke kota ini di depan gedung jaya menjadi 4 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur mix antara kendaraan reguler dan juga Transjakarta. Tak hanya di situ saja nanti pengalian harus selalu lintas akan berlangsung lanjut di tahap 1 hingga 5B yang dimulai pada tanggal 18 Juni hingga tanggal 28 Juni mendatang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk saat ini di stasiun MRT Tamrin sendiri sedang dalam pembangunan di wall atau ini adalah perakitan dinding besi yang akan digunakan sebagai penyangga terowongan bawah tanah. Kemudian dari pihak MRT Jakarta sendiri ini memastikan terkait keselamatan para pengguna jalan dan juga kenyamanan dengan menyediakan tentunya rambu lalu lintas, marka jalan dan juga penerangan bagi para kendaraan. Dari Jakarta Yasmin Atandia, Damar Ujaksono Ahmad Arianto, Ainews melaporkan.